Hai teman-teman, happy weekend Hai teman-teman, kembali lagi bersama Pantun Dohani lagi nih Dengan Nia dan Feby di Surabaya Bersama Angel Nita Shalom, salam damai sejahtera Hari ini melalui bacaan Injil kita berjumpa dengan Levi Si pemucukai yang beruntung karena dipanggil oleh Yesus secara langsung Ikutlah aku Dan Levi si orang kaya pemucukai itu langsung berdiri dan mengikuti Yesus Geja, minum menggunakan doa lain Kekuatan orang berada di kuku Yesus melihat Levi di rumah cukai Kata Yesus padanya, ikutlah aku Pemucukai adalah orang kaya Yang mendapatkan kekayaannya dari memeras Masa yarakat tidak menyukai mereka Jadi kalau mereka mengadakan acara Pasti yang datang juga dari kalangan teman-teman mereka saja Yang oleh masyarakat disebut para pendosa Dan Yesus datang di acara itu Yesus duduk bersama-sama mereka Dan makan bersama-sama mereka Bisa diperkirakan Bahwa para hadirin pada pesta itu Banyak yang terpukau oleh ajaran Yesus Dan kemudian bertobat Pesta para pendosa telah menjadi pesta pertobatan Sebagaimana Yesus bersabda Bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar Melainkan orang berdosa Jualan hasil tekun sampai di pasar Berangkat pagi agar tidak tergesa Aku datang bukan panggil orang benar Tapi untuk memanggil orang pedosa Sementara itu di luar sana Di luar pesta itu Ada orang-orang yang menganggap dirinya suci Yang tidak sempat bertobat Karena sibuk menghakimi Menghakimi penyelenggara pesta Mencemooh para undangannya Dan bahkan juga Mencemooh Yesus Yang termasuk di dalam hadirin pesta itu Orang yang merasa benar Dan terus menerus fokus pada kesalahan orang lain Akan kehilangan kesempatan untuk bertobat Untuk disembuhkan Kehadiran Yesus di dunia Sebenarnya untuk mereka juga Tetapi mereka tidak bisa menengar panggilan Yesus Bagaimana dengan kita masing-masing? Kita adalah orang-orang sakit juga Orang-orang berdosa Yang perlu tabib Adakah kita mendengar suara Yesus Yang memanggil-manggil kita? Yesus melalui roh kudusnya Yang diam di dalam puri batin kita Terus menerus memanggil kita Bahkan pada saat-saat Kita dalam dosa Yesus tidak meninggalkan kita Dia justru menghadirkan dirinya Saat kita berada dalam pesta pora dosa kita Banyak orang percaya pada nasib Padahal usahanya baru sedikit Bukan orang sehat yang butuh tabib Melainkan orang yang sedang sakit Maka marilah kita membuka telinga kita Lebih lebar Membuka mata kita Lebih luas Sehingga kita bisa melihat kehadirannya Mendengar panggilannya Dan kita bisa mendapat kesempatan Untuk bertobat Menjadi lebih baik Dari waktu ke waktu Karena ia Yesus Sang Immanuel Sudah datang Dan ia terus-menerus memanggil kita Untuk menjadi Makin kudus Tuhan memberkati Tak pun tak luput dari dosa Berkata Buh Demاس basi Berkata Keaman busy Terima kasih.